Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulullah wa ala anihi wa sahbihi wa manu'ala Kita lanjutkan ke sesi yang kedua Jual beli ditinjau dari waktu penyerahan Jadi kalau yang tadi Jual beli ditinjau dari alat tukar Atau barang yang diperjual belikan Sekarang jual beli ditinjau dari waktu penyerahan Ada jual beli barang tertunda Jual beli barang tertunda Ini dinamakan salam Jadi salah satunya tidak diserahkan Yang dimaksud salah satunya disini adalah barangnya yang tidak diserahkan Ini dikatakan salam Uangnya dulu, barangnya nanti Ada uang yang tertunda Jadi yang tadi barangnya, sekarang kebalikannya Uangnya yang tertunda Barangnya dulu diambil Uangnya nanti Ini dalam bahasa kita dikatakan kredit Dalam bahasa fikir dikatakan taksid Yang ketiga Uang dan barang tunai Ini jual beli mutlak Ada barang, ada uang, ada barang Ada barang, ada uang Ini jual beli, mutlak Yang keempat Uang dan barang Dua-duanya tertunda Tidak ada uang, tidak ada barang Ini namanya jual beli kalik bilkali Hutang dengan hutang Dari keempat macam jual beli ini Yang satu sampai tiga boleh Yang mutlak Ada barang, ada uang Atau barangnya dulu yang diserahkan Atau uangnya dulu yang diserahkan boleh Tapi kalau dua-duanya tidak diserahkan Hutang dengan hutang Ini yang tidak boleh Kita bahas jual beli salam Apa sih jual beli salam itu? Akat yang disepakati Dengan menentukan ciri-ciri Atau kriteria suatu barang yang tertunda Dengan membayar harga dahulu Dalam majelis akat Atau di awal secara tunai Jadi salam itu Adalah akat Yang mana barangnya itu tidak ada Ketika akat Tapi barang itu sudah dijelaskan Dengan spesifikasi khusus Yang mana Sifat-sifat yang disebutkan dalam spesifikasi ini Sifat-sifat yang berpengaruh terhadap harga Dan juga tujuan orang yang melakukan akat Barangnya berarti tidak ada Tapi uangnya harus diserahkan kontan Tidak boleh sebagian DP boleh tidak? Tidak boleh Jadi salam ini supaya sah Berarti syaratnya Uang Yang diserahkan itu harus seluruhnya Di majelis akat Kita Lebih detail lagi Kita bahas rukunnya Apa sih rukun salam itu? Yang pertama Penjual dan pembeli Syaratnya apa? Balik berakal rasid Balik kita tahu Berarti anak-anak yang belum balik Tidak bisa Berakal Orang gila Rasid artinya Mengerti tentang akat Konsekuensi akat ngerti Bukan orang yang bodoh Bukan orang yang Boros ya Yang ceroboh Nah Anak terjemahkan Bodoh Nah karena sesuai dengan Lafad Arabnya Safih Yaitu bodoh Baik Rukun yang kedua Harga Atau Apa namanya Ini uang Maksudnya harga disini adalah uang Rukun yang kedua ini Adalah uang Syaratnya apa? Cash di awal Harus di Di awal Harus cash Kontan DP boleh? Tidak boleh Apalagi Cuma Janji saja Modal janji Manis di bibir Tidak boleh Kalau DP saja Tidak boleh Apalagi Janji Ya Meskipun sumpah-sumpah Sumpah serapah Allah Tidak berguna Karena ini akat Ingat Mungkin Di antara kita Pernah Kejadian Mu'amalah Dengan ikhwan Tapi ternyata kok Jundrung-jundrungnya Ya tidak sesuai Kita lihat Madharnya Masya Allah Ya Pakaiannya Mungkin Ibadahnya Tapi ketika mu'amalah Kelihatan aslinya Ini Siapa yang salah? Ya bisa jadi Dua-duanya salah Tidak hanya Ikhwan itu Tapi kita juga Salah Kenapa di akat Di awal akat Kita tidak tegaskan Ya Karena tidak cukup Di dalam akat itu Ya wis Saling percaya Ya wis Kan Sama-sama Ikhwan Wis Percoyo Ini tidak cukup Jadi harus ditegaskan Betul di akat Karena ini juga Bagian daripada Syariat Islam Ya ketika Nabi S.A.W.T. Jual beli Ya Ketika Nabi S.A.W.T. Jual beli Sama orang A'rabi Atau orang Yahudi Ya Belum Mastikan ini Yang akat Sama Rasulullah A'rabi Atau orang Yahudi Diminta saksi Bayangkan Ini Rasulullah S.A.W.T. Diminta saksi Ya Bayangkan Apalagi kita Tapi itulah syariat Itulah syariat Islam Makanya di awal Akat harus ditegaskan Ini apa sih akatnya Supaya nanti Tidak Gandol Di belakang Ya daripada kita Wis Yang penting Mudah Tapi di akhir Ternyata rasan-rasan Ini kan tidak enak Jadi di awal Ditegaskan Dah akatnya Akat salam Misalkan Akatnya kredit Akatnya Wakil Sudah Jelas Nanti di akhir Konsekuensinya Sesuai dengan Apa yang kita akatkan Di awal Jadi harga Atau uang ini Harus cash Di awal Barang Sekarang Rukun yang ketiga Barangnya Apa syaratnya Yang pertama Barangnya ini Harus tidak ada Tidak boleh Barangnya ada Ya Kalau barangnya ada Bukan salam Di salam ini Barangnya tidak boleh ada Ya misalkan Antum Mau beli apa Korma Korma untuk bulan Ramadan Sedangkan kormanya ada disini Aku beli korma ini ya Nanti bulan Ramadan Ini bukan salam berarti Jadi kok Untuk salam Kormanya ini Yang diakatkan Harus tidak ada Karena kalau Tidak ada Ketika Nanti jatuh tempo Berarti Penjual wajib mendatangkan Mau dari barangnya dia Atau dia beli dulu kesana Beli dulu kesini Terserah kamu Itu urusanmu Yang penting Tanggal sekian Awal Ramadan Korma harus ada Menangnya salam disini Ya Pembeli itu menangnya apa Tidak mau terima resiko Dia sudah bayar kontan Sudah Tanggal sekian Barang harus ada Entah barangmu kemalingan Kebakaran Itu resiko kamu Barang harus ada Itu menangnya salam disitu Kalau barangnya ada Justru ini bukan salam Makanya nanti ketika Barangnya rusak Barangnya hilang Penjual tidak menanggung resiko Karena ini resikonya Membeli Kalau salam resikonya Penjual Ya paham ya Bisa dibedakan Jadi ini Untungnya salam seperti itu Dua-duanya untung Kenapa Penjual untung Karena dia dapat Dana segar Ya Belum Barang belum dikasih Tapi sudah dapat uang Pembeli juga untung Karena harganya biasanya Lebih murah Dan dia tidak menanggung resiko Nah Jadi syarat pertama Barang itu Tidak boleh ada Pada saat majelis akad Kalau kambing Misalkan Kambing salam Boleh enggak? Boleh Tapi ditentukan di awal Ya Kambing jantan Misalkan Dia ingin Bobotnya sekian Sehat Warna putih Bertanduk Ya Tersat Kalau memang Dia ingin yang Afdol dalam berkorban Disebutkan ciri-ciri yang Dia suka Tidak masalah Nah Kemudian Penjual ini wajib Mendatangkan sesuai dengan Kriteria yang Disepakati Tidak harus Sekarang ada Tidak apa-apa Tapi dia harus cari Ini resikonya Penjual Ya Dan itu lebih aman ya Daripada Untung beli Misalkan Itu Masih berumur Tiga bulan Nanti Kita tunggu Ternyata Di tengah jalan mati Ini penjual Tidak tanggung resiko Baik Disebutkan Yang kedua Disebutkan kriterianya Dengan jelas Dalam Pesanannya Jadi Kriteria Misalkan jenisnya Ya Beli apa nih Kain Misalkan disebutkan Kain jenis ini Ya Kualitasnya Kain Jumlahnya Berapa meter Ya Kalau misalkan Warna Dia pingin warna Tidak apa-apa Dijelaskan Artinya disini Yang dipertimbangkan Dua hal Yang pertama Sifat yang mempengaruhi harga Ini jelas Yang kedua Sifat yang menjadi Tujuan pembeli Bisa jadi Pembeli ini Laki-laki Pesan baju Yang penting Bukan pink Kemudian Naktung kasih pink Tidak mau dia Karena tujuannya Bukan itu Atau pembeli wanita Nah kemudian Nantung kasih celana Laki-laki Tidak bisa Jadi dua hal ini Yang jadi pertimbangan Ketika menentukan Sifat Sifat-sifat yang Mempengaruhi harga Dan Sifat-sifat yang Menjadi tujuan Dari pembeli Nah Ini syaratnya Syarat yang ketiga Memungkinkan untuk Ditentukan kriterinya Secara jelas Artinya Barang yang Dijualkan secara salam Itu bisa Disifatkan dengan Sifat yang Yang jelas Ya kalau Barang itu Tidak bisa Disifatkan dengan Sifat yang jelas Apa contohnya Misalkan Nasi 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 apa Kebuli Kebuli Nasi kebuli Ini bisa gak Disalamkan Nasi kebuli Atau Sate Misalkan Tapi Itu Tidak bisa Disalamkan Artinya apa Artinya Makanan itu Ya meskipun Namanya satu Tapi kalau yang Pegang tangannya Beda Itu rasanya Beda Betul gak Apinya Beda Ya itu Beda Apinya beda Satu misalkan Apinya begini Satunya Apinya agak Redup Ini beda Jadi Misalkan Saya Minta pesan Sate Misalkan Rasanya seperti ini Gimana Untuk mau Menulis rasanya Seperti ini Gimana Alakulihal ini contoh saja Contoh Jadi Sesuatu yang tidak bisa dipatok Kriterianya Tidak bisa disalamkan Para ulama Mencontohkan itu Makanan Jadi Atau makanan yang melalui proses Karena ini Karena ini kadang berbeda 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 antara Apinya Segini Apinya segitu Bahannya ini Bahannya itu Tangan Fulan Tangan Fulan Ini berbeda Kalau misalkan itu dibuat melalui proses Mesin Misalkan Jadi Kayak ini Itu kan rasanya sama Ya mungkin Bisa Karena yang penting itu Bagaimana sifat itu Bisa Dipatok Di awal itu sudah disebutkan Seperti ini Misalkan kalau tadi sudah ada merknya Berarti Satenya Pak Fulan Atau sate merk ini Rasanya Pasti Artinya rasanya tidak berubah Ya sudah Ya Jadi selama itu bisa Ditentukan kriterianya Sifat-sifatnya maka Boleh disalamkan Kalau tidak bisa Makan tidak Kemudian Dapat dipastikan Ada pada waktunya Ya ini Ulama dahulu mencontohkan Pesan korma Waktu musim dingin Maksudnya korma segar Rutop itu Rutop atau Korma yang masih segar Korma muda Itu musim dingin Padahal korma itu berbuahnya Musim panas Tidak Tidak pas Ya Kalau kita apa Duren Misalkan duren itu Bulan apa biasanya Bulan Desember Antum pesan duren Yang baru metik Dari pohon Tapi pesannya Bulan Agustus Belum musim Tidak bisa Ya Jadi Harus dipastikan Bahwasannya Buah ini Ada sesuai dengan Sifat yang kita sebutkan Pada waktu penyerahannya Nah Tidak bercampur dengan Jenis yang lain Ya Artinya Bercampur yang Tidak bisa dipisahkan Misalkan Antum Pesan Apa Beras jagung Beras jagung Bisa gak Pesan beras jagung Satu kintal Bisa gak Berasnya berapa Jagungnya berapa Kan gak tau Jadi Misalkan Kalau penjualnya Lihat Oh jagung sekarang Lebih murah Jagungnya dikasih yang banyak Atau sebaliknya Ya Tidak bisa Kecuali Kalau antum Yang tentukan Aku beli Berasnya sekian Jagungnya sekian Tidak masalah Tapi Beras jagung sekian Antum gak sebutkan Berasnya berapa Jagungnya berapa Gak bisa Tapi kalau Bercampur Tapi masih bisa Dibedakan Boleh Ya Misalkan Beli Sapi dan kambing Sapinya Sekian ekor Kambingnya sekian ekor Atau Sapi satu Kambing satu Gak masalah Karena gak bercampur Bercampur Yang dimaksud disini Adalah bercampur Yang tidak bisa dipisahkan Lain Angkat Rukun yang keempat Rukun yang keempat Adalah akat Ketika salam ini Syaratnya apa Menentukan kriteria Dengan menyebutkan Semua yang berpengaruh Terhadap harga Jadi kapan Kriteria itu disebutkan Pada saat akat Jadi kalau belum disebutkan Jangan akat dulu Tentukan dulu Kriterianya Baru Di akatkan Semua Yang antum inginkan Dari barang itu Apa Misalkan jenisnya Kemudian Kualitasnya Jumlah barangnya Kemudian warnanya Kalau itu dibutuhkan Gak masalah Baik Menyebutkan tempat Serah terima barang Jika tempat akat Tidak bisa Menjadi tempat Serah terima Jadi antum sebutkan Barang ini Diserahkan dimana Antum punya rumah Serahkan di rumah Antar ke rumah Atau serahkan ke toko A Atau antum yang ambil Jadi harus ditentukan tempatnya Kalau tidak ditentukan Berarti Tempat serah terimanya Pada saat akat Ya Misalkan antum Akatnya di Misalkan di Di toko ya Toko Di smart Misalkan Dan antum tidak Mengatakan barang itu Harus diserahkan ke rumah antum Ya sudah Berarti penyerahannya di toko itu Karena akatnya terjadi di situ Kecuali kalau antum sebutkan Di akat Diserahkan di rumahku Maka diantar ke rumah Kecuali kalau tempatnya Tidak boleh Atau tidak bisa menjadi Penyerahan akat Misalkan ketemu Sama teman lama Di pesawat Kemudian terjadi akat Tidak bisa akat diserahkan di pesawat Ya Berarti ini wajib Antum Apa Tentukan tempatnya Karena kadangkala Penentuan tempat itu Berpengaruh Kalau antum Jangan bayangkan Barangnya itu Satu genggam ini Coba kalau Dua kontainer Dan lumayan Jadi kadangkala Penentuan tempat itu Berpengaruh juga Pada harga Akat Syarat yang ketiga Menyebutkan tempo yang jelas Apabila Ada temponya Ya Contohnya tadi Korna Ramadan Jum sebutkan Awal Ramadan Kalau temponya Tidak jelas Boleh tidak Siapa disini Yang masih lajang Ini Tidak ada ya Masya Allah Alhamdulillah Berarti Oh iya Misalkan pesen Pesen ke Pak Tirmidhi Aku mau pesen Buat Walimah Pesen apa Beras Beras satu ton Kapan diserahkan Pas walimah Walimahnya kapan Tidak tahu ini Nunggu calon Boleh tidak ini Ini goror ini Tidak jelas Kapan waktunya Kalau sudah ditentukan Ini Tanggal ini Baru Kita tunggu tanggal mainnya Insya Allah Jadi harus Ditentukan Waktu Penyerahannya kapan Kecuali Kalau memang Tidak ada temponya Misalkan Antum datang Ke toko HP Datang ke toko HP Kemudian Antum bilang Ana mau beli HP Merk ini Berapa harganya Sekian Kasih uang Kemudian Sudah terjadi Akat kan Salam Kemudian Ini Yang toko HP ini Tidak harus Barangnya ada Disitu Bisa jadi dia ambil dari sebelah Sebelah Kemudian Kejual ke Antum Ya Disini Berarti Akat salam Tapi tidak ada Waktu temponya Ini akat salam Apa tidak Akat jual beli langsung Atau akat salam Akat salam Karena barangnya Tidak ada Antum cuma datang Tulis disini Kualifikasi Dari HP itu Kemudian Antum sebutkan Ini HP Merk ini Produksi tahun ini Ya Spesifikasinya Begini Pokoknya lengkap Suma Kemudian Antum tanya Berapa harganya Harganya sekian Ya sudah Ini uangnya Baru dia nyari Nyari Kalau ada Alhamdulillah Diambil Kalau tidak ada Misalkan dia ambil Dari toko sebelah Dia beli dulu Tidak masalah Ya Baik Syarat Yang keempat Tidak boleh ada Khiar syarat Tidak boleh ada Khiar Ya salam itu Tidak boleh ada Khiar Khiar syarat itu Apa? Nanti kita akan Bahas Khiar syarat Artinya Ketika barang itu Sudah Dibawa oleh Penjual Sesuai dengan Syarat Dan Speksifikasi Sifat-sifat yang Telah kita Jelaskan Maka kita Tidak boleh Mengatakan Ini Khiar ya Saya punya Khiar ya Saya boleh Menolak Tidak boleh Jadi salam Tidak boleh Seperti itu Karena nanti Akan menyebabkan Doror ya Kerugian pada Penjual Jadi ini Akatnya Syarat yang keempat Tidak boleh ada Khiar syarat Karena sudah Kita tentukan Dari awal Sifatnya seperti ini Ketika penjual Datang dengan Sifat yang sudah Kita tetapkan Tetap Telah kita Sepakati Maka Wajib kita Mengambilnya Sesuai dengan Sifat yang telah Kita sepakati Kecuali kalau Penjualnya Bawa barang Yang berbeda Misalkan Kita Minta Korma Sukari Yang dibawa Korma Ajwa Lebih mahal Ini berarti Nanti masuk ke apa Masuk ke Apa nanti Jadi Ini sulh Ya kayak sulh Jadi ini Tidak ada Barangku Di Sukari Tidak punya Tapi aku punya Ajwa Mau gak kamu Ini pada Hakikatnya Jual beli Lagi Ketika Barang sudah Jatuh Tempo Kemudian kita Mau mengambil Sukari Tidak ada Akhirnya kita Jual Sukari Dengan Ajwa Kalau kita Mau Ambil Kalau gak Mau Ya ada Masalah Nah Tidak wajib Bagi kita Mengambil Tapi kalau Barang yang dibawa Sesuai Dengan Kesepakatan Maka wajib Kita Mengambil Nah Pertanyaannya Sebab lebih jelas Tentukan sah Tidaknya akan Jual beli Salam berikut Ini Ahmad Membeli 100 kg Beras Dari Ali Yang akan Diserahkan Pada hari Pernikahannya Buyung Sah Tidak Sah Kenapa Tidak menyebutkan Tempo yang jelas Hari pernikahannya Kapan Tidak jelas Kecuali Kalau tanggal Sekian Bisa jadi Dekat Bisa jadi Jauh Hari pernikahan Kemudian Pernikahan Yang keberapa Ini kan Belum dijelaskan juga Nah Jadi tidak sah Karena temponya Tidak jelas Ahmad Membeli 10 kg Beras Dari Ali Yang akan Diserahkan Pada malam Idul Fitri Nah Tidak sah Sah Menyebutkan Tempo yang jelas Temponya jelas Idul Fitri Masa tidak jelas Masya Allah Iya betul ya Tapi yang dimaksud Idul Fitri Tahun itu Masya Allah Teliti sekali Jawabannya gimana Sah atau tidak Ini Dua versi Dua versi Tapi kalau kita Misalkan Melakukan akat Seperti ini Yang pertama kali Terlintas di pikiran kita Idul Fitri Kapan Tahun ini apa 10 tahun lagi Terdekat Jadi ini Kembalikan kepada Urf Masyarakat Belum puas Kayaknya Kalau masih hidup Ini jelas Kalau masih hidup Tapi ala kulihal Ini Idul Fitri Ini jelas Idul Fitri Tahun ini Nanti anak Tambahin Biar Tidak ada Pertanyaan lagi Yang ketiga Ahmad Membeli minyak wangi Dari temannya Yang akan berangkat Umroh Tanpa menyerahkan Uang terlebih dahulu Tidak sah Tidak sah Tidak sah Tidak cash Tidak cash di awal Jadi harus cash Tapi kalau pesan Boleh gak Bukan akat salam Tapi pesan Kamu umroh Tolong belikan minyak Surati ya Nanti Uangnya ketika Kamu sudah pulang Boleh gak Pesen Titip Iya titip Artinya pesan Artinya dia pesan Karena dia gak Nyerahkan uang Bukan akat salam Boleh tapi Bukan akat salam Artinya ketika Yang dititipi Dak bau minyak wangi Ya jangan gerutu Kan belum akat Ya Misalkan dia bilang Oh iya saya lupa Gak masalah Oh iya tadi Tapi gak sempat ke pasar Gak sempat beli oleh-oleh Ya jangan gerutu Karena memang Tidak ada akat disini Ya Jadi kalau akat salamnya Seperti ini gak sah Tapi kalau titip Misalkan Atau pesan Boleh Nah Tapi belum ada akat berarti Belum ada ikatan Nah Ah Loh Ketahuan Masya Keblabasnya Loh Labas Ahmad membeli Satu kontainer Kurma Sukari Tidak sah Tidak ditentukan Kadarnya Satu kontainer ini Berapa Bisa jadi full Bisa jadi setengah isinya Iya Satu kali aja Ahmad membeli Sepuluh kilogram kurma ajwa Yang paling bagus Iya Tidak sah Apa Ini gak bisa Harus ditentukan sifatnya Misalkan ajwa madinah Ajwa aliyah Dan Masing-masing barang itu berbeda Ada yang sifatnya harus detail Ya kayak barang-barang elektronik ini sifatnya harus detail Tahun pembuatan Kemudian mereknya Berapa memorinya Ini harus detail Ada barang yang tidak terlalu detail Ya seperti makanan Mungkin tidak terlalu detail Kayak kurma sukari Tapi harus ditentukan juga Kurma sukari dari mana Dari madinah Karena beda Hasilnya beda Jadi yang paling bagus saja Tidak cukup Ada pertanyaan Lanjut Selama ini Memburu pernikahan Kan kalau bisa catering itu Bayar di depan DP Nah itu Gimana rasanya Karena Kebanyakan masyarakat itu Pasti seperti ini Jadi Pernikahannya nanti tanggal sekian Ya Pernikahannya sudah ditentukan tanggalnya Tapi bayarnya kan DP Beli apa ini Catering Kemudian Uangnya DP Jadi Ini masuk akad istisna Bukan akad salam Jadi akad istisna itu Para ulama Membolehkan Meskipun Tidak Atau tidak ada uang DP Tidak apa-apa DP pun tidak apa-apa Istisna itu apa artinya Istisna itu artinya Minta untuk dibuatkan Atau diolahkan sesuatu Misalkan kita datang ke Penjahit ya Tolong buatkan baju Gamis Gamis Saudi Warna putih Diukur sudah Tidak Tidak kita bayar Nanti uangnya Ini boleh Akad istisna Atau kita kasih DP Tidak apa-apa juga Demikian juga Masakan Masakan kan istisna Jadi dibuatkan Kita dibuatkan Jadi Masuk rumah ya Ustaz Rumah kan Biasanya juga Kalau rumah syariah Bayar DP Berapa Dimainkan Jadi juga akad istisna juga Rumah akad istisna Tidak Ya sepertinya Masuk akad istisna Jadi kalau rumahnya Belum ada Itu masuk akad istisna Berbeda kalau rumahnya Sudah ada Karena sudah tidak Bangun lagi Jadi akad istisna ini Dibolehkan oleh para ulama Meskipun Uang yang Dianu belum kontan Jadi perbedaannya apa Kalau istisna itu Ada proses Proses pembuatan Proses pengolahan Kalau salam ini Ya cuma mendatangkan saja Barang jadi Nah Pertanyaannya bagus Masya Allah Lanjut ya Nah Barang yang tidak boleh Ditransaksikan Sebelum diserah terimakan Jadi tidak boleh kita Jual lagi Sebelum kita Ambil Ya Barang tersebut Sebelum kita Miliki barang tersebut Baik Jenisnya Barang yang ditakar Dengan volume Seperti sok Misalkan Maka Barang ini Juga tidak boleh kita Jual lagi Sebelum kita Ambil Nah Misalkan kita beli Beras Beras itu ditakar Cama dulu ditakar Bukan ditimbang Dengan sok Satu liter Misalkan Ketika kita beli Ke toko Berapa Beli Lima sok Sebentar ya Saya tinggal dulu Keliling Mau ke Toko yang lain Di tengah Toko yang lain Ketemu sama teman Ya Kemudian Teman ini Kodarullah Cari beras juga Ya Cari beras Kamu Mau cari apa disini Cari beras Berapa Cari 2 kilo Oh iya Saya punya Beras 2 kilo Ada disana Di toko sana Dijual lagi Boleh enggak Enggak boleh Karena barang itu Belum Diambil Masih menjadi Tanggung jawab Toko Penjual Jadi seandainya Barang itu hilang Barang itu rusak Tanggung jawabnya Toko Maka tidak boleh Dia mengambil Keuntungan dari Barang yang belum Masuk ke Pemilikannya Barang yang Ditakar dengan Berat Kilo Demikian juga Barang ditakar Dengan beratnya Ditimbang Daging Misalkan Ada Kita misalkan Pergi cari Daging kambing Sudah kita beli Daging kambing Berapa 10 kilo Habis sudah Di tokonya Ada teman kita Nyari Ternyata sudah habis Kemudian Kita Jual punya kita Sebelum kita Ambil Barang tersebut Ini juga Tidak boleh Barang yang Ditakar dengan Jumlah Demikian juga Barang yang Ditakar dengan Jumlah Misalkan Buah-buahan Dihitung Zaman dulu Dihitung Telur Dihitung Kalau di kita Semua ditimbang Mau telur Mau buah Semua ditimbang Ini juga Sama hukumnya Barang yang Diukur dengan Panjang Meter Depa Ini sama Jadi sebelum Barang ini Kita miliki Masuk ke Pemilikian kita Maka tidak boleh Kita Menjualnya Barang yang Hanya Ditentukan Sifatnya Demikian juga Barang yang Kita tentukan Sifatnya Dalam akad salam Kita sudah pesen Kurma Jual Berapa Satu ton Kemudian Buka Apa PO Buka Ada yang pesen Ada yang pesen Nanti bulan Ramadan Ada kurma Disini kita Tidak boleh Menjualnya Artinya Mengakatkan Tidak boleh Karena barangnya Belum ada Belum kita miliki Ya Kecuali Kalau akadnya Akad salam juga Akad salam juga Atau pesen Pesen tapi bukan Akad Pesen itu Tapi kalau Akad Akad Oke deal Akad Ini uangnya Ketika barang datang Tidak boleh Serah terima Bagaimana sih Apa yang dikatakan Atau yang dimaksud Dengan serah terima Barang Apakah barang itu Harus kita pegang Ya Apakah harus Sudah masuk Saku kita Ataukah harus Sudah Kita bawa ke rumah Atau apa Ya Barang yang bisa Dipindah Dengan memindahkannya Ya Maksudnya Disini memindahkan Artinya Memisahkan Antara barang itu Dengan barang yang lain Milik penjual Ya Antum beli Misalkan Beras Ya Penjual kan Punya karungan Jualnya Ditaruh di karung Ketika Antum sudah Ditimbang Atau ditakar Dengan liter Dibungkus Kemudian pakai kresek Ini sudah barangmu Kemudian kita bilang Iya pak Saya mau jalan-jalan dulu ya Mau lihat-lihat Tutip ya Berarti barang itu Sudah menjadi milik Antum Maka boleh Antum menjualnya Meskipun belum Antum bawa Antum titipkan ke penjual Kenapa sih kok Begini Ya karena ini Resikonya sudah menjadi Resiko Antum Ketika barang ini Misalkan Kodarullah Misalkan Rusak Kena air Atau dicuri orang Itu bukan tanggung jawab Penjual Maka boleh Antum Transaksikan Boleh Antum jual Karena ini sudah Milik Antum Demikian juga Yang lain Misalkan Barang yang sudah Ditimbang Sudah ditimbang Sudah dipisahkan Kamu beli berapa Daging 5 kilo Sudah diambilkan dagingnya Dibungkus Kresek Ini 5 kilo Ya sudah pak Saya titip dulu Saya mau Pergi Ke toko yang sebelah Meskipun Antum Tidak pegang Tapi itu sudah Disendirikan Sudah tidak Percampur Dengan miliknya Penjual Maka Berarti Hukumnya Barang itu Milik Antum Sudah sekarang Boleh Antum Menjualnya ke Orang lain Barang yang Tidak bisa Dipindahkan Seperti Tanah Bangunan Maka Dengan Mengosongkannya Ya ketika Penjual itu Sudah mengosongkan Sudah keluar Barang-barangnya Sudah juga keluar Atau rumah Misalkan sudah Diserah Terimakan Kuncinya Berarti Itu sudah Menjadi milik Antum Boleh Antum Jual Kalau masih ada Pembelinya disitu Masih tinggal disitu Masih belum pindah Belum diserah Terimakan Itu belum bisa Ya mungkin Sekarang Kalau tanah-tanah Yang tidak Ditempati Mungkin dengan Sertifikat ya Kalau sertifikatnya Sudah Dipindah Misalkan Berarti sudah Antum miliki Meskipun Antum Tidak tinggal disana Ya tapi Antum sudah Pegang sertifikatnya Maka Berarti sudah Menjadi milik Antum Dan boleh Antum Jual belikan Barang yang bisa Ditakar volume Berat Jumlah Dan panjangnya Diukur Sesuai dengan Jenis alat Ukurnya Ini sudah Kita jelaskan Tadi Tentukan Sah tidaknya Angkat jual beli Berikut ini Berdasarkan Setelah terima barang Ya siap-siap Ahmad lagi Ini anak suka Memang Nama Ahmad Yang namanya Ahmad Jangan tersinggung ya Belum Belum dibaca ya Ahmad memesan Satu kilogram Daging sapi Lalu menjualnya Kepada pihak ketiga Farid Tidak sah Karena masih Memesan Belum dibeli Ya Coba kita lihat Tidak sah Barang belum Diserah terimakan Masih memesan Belum jadi milik Antum Maka tidak boleh Dijual belikan Ahmad membeli Satu kilogram Daging sapi Setelah ditimbang Ahmad menjualnya Ke pihak ketiga Padahal daging tersebut Masih di tangan Penjual pertama Belakang Boleh Kenapa Sah barang tersebut Telah diserah Terimakan Karena dia sudah Dipisahkan Dari Daging milik Penjual pertama Berarti Barang ini Sudah menjadi milik Antum Maka Boleh Antum Menjualnya Kembali ke orang Yang ketiga Ahmad telah Membeli Sebuah mobil Sementara mobil Tersebut Masih di dealer Ternyata Ahmad Sudah menjualnya Ke pihak ketiga Paham soalnya Ini ya Ya Itu Belakang siapa Buyung Buyung Tidak sah Kenapa Tidak sah Karena belum Diterapin Ya Tidak sah Barang Belum diserah Terimakan Masih di dealer Ya Masih menjadi tanggung jawab Daler Ini Kalau terjadi apa-apa Rusak Gempa bumi Kebakaran Itu tidak tanggung jawab Ya Daler yang tanggung jawab Maka Belum bisa Dijual ke orang lain Eh Jelas Tapi ada pertanyaan Sebelum kita Lanjutkan Lanjut dulu ya Jual beli Yang ditinjau Dari Ada tidaknya Riba Barang yang ada Ribanya Kita harus mengetahui Barang apa saja sih Yang Ada ribanya Artinya Kita harus Memperhatikan Syaratnya Supaya tidak terjatuh Kepada riba Yang pertama Makanan Ya Semua makanan Itu Termasuk Komoditi riba Semua makanan Ya Mau daging Beras Nasi Minuman Buah-buahan Yang kedua Emas Perak Dan uang Itu Termasuk Komoditi riba Baik Barang yang tidak ada ribanya Semua barang Selain emas Perak Dan makanan Mana yang lebih banyak Barang yang termasuk Komoditi riba Atau Yang tidak ada ribanya Tidak ada ribanya Yang paling banyak Nah Itulah Kemurahan dari Allah S.W.T Allah mudahkan Allah tidak Persempit muamalah Allah cuma Mengharamkan Ya Kecil saja Sedikit Dan itu pun Kalau syaratnya Terpenuhi Tidak riba Ya Allah cuma Menetapkan syarat Dan itu adalah Amrun ta'abudi Yang pertama kali Kita lihat Ketika kita Memperhatikan Larangan Dalam muamalah Itu adalah Amrun ta'abudi Artinya Ada unsur Ibadah disitu Ketika kita taat Kita Mendapat pahala Ketika kita Tidak taat Berarti kita berdosa Itu yang pertama kali Kita lihat Sebelum kita Lihat manfaatnya Setelah kita Lihat manfaatnya Hikmahnya Ternyata memang betul Ya hikmahnya Riba itu Ya ternyata Merugikan Merugikan Ekonomi Nah Tapi sebelum itu Yang pertama kali Kita lihat adalah Ini adalah Ibadah Ya Meskipun ini Berurusan dengan Duniawi uang Tapi ini ibadah Keriduan Allah Ada pada Ketaatannya Disitu kita dapat Pahala Atau kita mendapatkan Dosa Jadi ini Yang paling penting Kita tekankan Adalah faktor Ibadah Perhatian Riba yang dimaksud Disini adalah Riba dalam jual beli Ada pun Riba duyun Atau hutang Yaitu tambahan Dalam hutang Pihutang Sebagai pengganti Tempo Maka dalam hal ini Semua jenis harta Masuk di dalamnya Jadi Yang dimaksud Riba disini Adalah Riba baik Jual beli Tapi kalau Riba Dain Atau kort Itu masuk semuanya Masuk semuanya Ya Meskipun itu rumah Misalkan Ya Antum misalkan Butuh dana segar Kemudian Yang dihutang ini Minta jaminan Gak bisa Minta jaminan pak Udah Jaminannya rumahku Akhirnya Jaminannya rumahnya Rumahnya ditempati Sepuluh tahun Dia nempati Gratis Jaminannya Manfaat Hutang Pihutang Kulu Kordin jarron Manfaatan Fahuwa riba Jadi setiap hutang Pihutang Ada manfaatnya Riba Sawah Misalkan Ada petani kecil Butuh modal Ya Kemudian datang Ke seseorang Jaminannya pak Jaminannya sawah Yang ini Ya sudah Tapi Setelah diberi jaminan Akhirnya sawahnya Dimanfaatkan oleh Pemberi hutang Ini manfaat Ini riba Ya Riba Hutang Pihutang Macam-macam riba Riba itu Ada dua Riba fadl Yaitu tambahan Dalam jual beli Yang disyaratkan Harus tamasul Atau sama Yang kedua Adalah riba nasiah Pengakhiran Dalam jual beli Yang disyaratkan Harus takobut Serah terima langsung Jadi bisa jadi Riba itu Tafadl Ya ini fadl Ada lebihnya Contohnya Misalkan Emas satu gram Dengan emas Satu gram setengah Koin emas Dua gram Dengan perhiasan Satu gram Ini meskipun Berbeda bentuknya Tapi Beratnya Beda Maka ini Masuk riba fadl Atau riba nasiah Satu diserahkan sekarang Satunya Satu bulan Yang akan datang Ini Riba nasiah Jual beli Barang ribawi Barang ribawi Tadi kan ada dua Makanan Dan Naket Naket itu Meliputi Emas Perak Dan uang Makanan Dengan makanan Apabila sejenis Maka diwajibkan Tunai dan sama Beras Dengan beras Harus Tunai Sekarang Harus sama Artinya sama Misalkan ini 5 kilo Ini 5 kilo Ini 5 liter Ini 5 liter Bagaimana Kalau jenisnya beda Misalkan Beras dengan Jagung Tidak sejenis Diwajibkan Tunai saja Kan sama-sama Makanan Beras Makanan Jagung Makanan Tapi beda jenis Satunya beras Satunya jagung Berarti Cuma disyaratkan Satu syarat Yaitu Langsung diserahkan Pada saat aket Boleh Berbeda Boleh Berasnya 5 kilo Jagungnya 7 kilo Tidak apa-apa Karena Berbeda jenisnya Jenis yang dimaksud Sini adalah Jenis Yaitu Beras Beras Jagung Jagung Bukan jenis Apa istilahnya Kualitas Bukan Misalkan Beras Basmati Dengan beras Thailand Itu kan beda Tapi itu Masih masuk Satu jenis Jadi kualitas Ini tidak Dianggap Disini Jadi Beras Basmati Yang satu Kilonya Berapa 45 Beras Thailand Berapa Satu kilonya 12 Bayangkan 45 Dengan 12 Tapi Ketika Sama Satu jenis Yaitu Sama-sama Berasnya Maka Tetap Harus Sama Sekilo Dengan Sekilo Meskipun Ini Mahal Ini Murah Contoh Yang Lain Korma Korma Ajwa Dengan Korma Sukari Jauh Satunya Ini Mungkin Satu kilo Seratusan Atau Lapanpuluh Atau Berapa Ini Ajwa Ini Bisa Jadi Tiga Ratus Empat Ratus Mahal Tapi Sama Sama Kormanya Berarti Harus Sama Satu Kilo Satu Kilo Makanan Dengan Selain Makanan Tidak Disyaratkan Tunai Dan Juga Tidak Disyaratkan Sama Makanan Dengan Uang Kertas Tidak Beda Ini Makanan Beras 10 Kilo Uangnya Cuma Satu Lebar Tidak Tidak Harus 10 Kilo Uangnya Kemudian Juga Tidak Harus Tunai Makanan Kita Kredit Uangnya Sekarang Berasnya Nanti Salam Yang Tidak Boleh Itu Dua-duanya Hutang Nanti Berasnya Nanti Uangnya Nanti Itu Yang Tidak Boleh Kalau Salah Satunya Sudah Diberikan Di Awal Tidak Masalah Karena Tidak Harus Tunai Yang Kedua Dari Barang Ribawi Itu Adalah Naket Naket Itu Mencakup Emas Perak Dan Uang Dengan Sesama Naket Artinya Emas Dengan Emas Avan Dengan Sesama Naket Artinya Emas Perak Uang Bisa Jadi Emas Dengan Emas Bisa Jadi Emas Dengan Perak Atau Emas Dengan Uang Kita Lihat Apakah Sejenis Apa Tidak Kalau Sejenis Maka Diwajibkan Tunai Dan Sama Emas Dengan Emas Tunai Harus Sama Harus Ya Misalkan Ini Satu Gram Ini Satu Demikian Seratus Ribu Seratus Ribu Kalau Beda Jenis Satunya Emas Satunya Uang Maka Tidak Disyaratkan Jadi Emas Satu Gram Uang Berapa Satu Gram Uang Sembilan Lembar Uang Sembilan Lembar Kalau Ditimbang Mungkin Berapa Lebih Satu Gram Tidak 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 Sama Perak Misalkan Perak Berapa 170 Berapa Harga Perak Satu gram Berendah Sampai 70 Harga Perak Mungkin 70 Berarti Dua Lembar Uang Satu Lembar Sosok Tidak Harus Sama Karena Beda Jenis Tapi Harus Sama Tunai Mau Beli Emas Harus Tunai Cash Emas Diambil Uang Serahkan Tidak Tidak Boleh Hutang Yang dimaksud Sejenis Disini Adalah Sejenis Emas Ya Emas Perak Ya Perak Uang Ya Uang Perbedaan Kualitas Ini Bukan Termasuk Perbedaan Jenis Artinya Apa Artinya Kalau Ada Emas Misalkan Emas Koin Ditukar Dengan Emas Perhiasan Ini kan Beda Satunya Masih Koin Atau Mas Batangan Satunya Perhiasan Maka Tetap Harus Sama Ini 5 gram Ya Ini 5 gram Ya Demikian Juga Uang Uang Satunya Baru Baru Keluar 2021 Satunya 2005 Misalkan Ya Sudah Lecek Lagi Campur Minyak Minyak Tapi Nilainya Sama Itu Harus Sama Tidak Boleh Beda Meskipun Yang Satu Baru Yang Satu Lama Mengenai Emas Ini Penting Kita Perhatikan Karena Emas Itu Beda Beda Ada Yang 17 Karat Ada Yang 19 Ada Yang 21 Itu Beda Beda Mana Ukuran Yang Yang Dihitung Apakah Kalau Perhiasan Kalau Koin 24 Berapa Karat 24 Karat Jadi Mana Ukuran Yang Dipakai Yang Dihitung Adalah Emas Saja Emas Karat Jadi Bukan Campurannya Dengan Selain Naket Artinya Uang Dengan Selain Uang Juga Selain Perak Selain Emas Misalkan Uang Dengan Makanan Maka Ini Tidak Disyaratkan Sama Dan Juga Tidak Disyaratkan Kontan Sebagaimana Di Atas Kita Masuk Ke Pertanyaan Tentukan Sah Tidaknya Angkat Jual Beli Berikut Ini Berdasarkan Ada Atau Tidak Adanya Ribah Ahmad Menukarkan Satu Liter Beras Basmati Senilai Rp25.000 Dengan Satu Liter Beras Banyuangi Senilai Rp200.000 Saya Tidak Lihat Siapa Yang Pertama Oh Ya Antum Lihatnya Kedepan Tidak Lihat Ke Belakang Gimana Apa Hukumnya Ini Sah Tidak Ada Riba Sah Tidak Ada Riba Masya Allah Kenapa Ini Satu Liter Satu Liter Kita Tidak Melihat Nilainya Tapi Melihat Volumenya Ukurannya Takarannya Ahmad Ahmad Menukarkan Dua motor Bututnya Dengan sebuah Motor baru Milih Ali Buyung Kenapa Beda jumlah Sah Tidak ada Riba Ini motor Masuk Apa Komoditi Riba Motor Motor Bukan Makanan Dan juga Bukan Mas Perak Jadi boleh Hantum punya Dua motor bekas Mau ditukar Dengan motor Baru Dua kilogram Daging ayam Kampung Senilai Rp90.000 Dengan Tiga kilogram Daging ayam Potong Senilai Rp90.000 Ya Harid Kenapa Tidak sah Ini Riba Fadl Yang satu Berapa Dua kilo Satu Tiga kilo Ingat Jangan melihat Nilainya Ini kan Makanan Daging ayam Dengan daging ayam Maka Ada dua syarat Di sini Yang pertama Harus sama Dua kilo Dua kilo Tiga kilo Tiga kilo Yang kedua Tunai Ya Semuanya diserahkan Pada saat Akar Jangan lihat nilainya Ini nilainya ini Sebagai tipuan Saja ini Kalau anda Cantumkan nilai Mungkin Antum bisa jawab Semua Nah Yang keempat Hindun Membeli Sepuluh gram Gelang emas Secara online Dengan ketentuan Barang akan diterima Sehari kemudian Tidak sah Riba nasiah Ya betul Tidak sah Riba nasiah Karena Barangnya itu Diserahkan sehari Setelahnya Tidak boleh Harus kontak Ya Antara emas Dengan Uang Masih ada ini Ahmad menukarkan Selebar uang Seratus ribuan Dengan Empat puluh lemah Lembar uang Dua ribuan Ini depan-depan Tidak sah Tidak sah Kenapa Beda Apanya beda Oh ya Anak kira Beda lembarnya Ini selebar Ini empat puluh Lima lembar Ya beda nilainya Tidak sah Riba fadl Ini seratus ribu Ini Sembilan puluh ribu Nah Ahmad menukarkan Satu gram emas Dengan lima belas Gram perak Yang belum Angkat tangan dulu Ya Sah 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 atau tidak 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 sah Kenapa Sama kan Beda jenis Beda jenis Apa dengan apa Perak Jadi Tidak apa-apa ya Nah Sah Sah Tidak ada riba di sini Ini Emas Satu gram Tapi emas Ini Lima belas gram Tapi perak Nah Ahmad menukarkan Satu kilogram Daging sapi Dengan satu kilogram Pentol Pentol itu Gimana sih Pentol Di dasar Kalau sama-sama Daging Sa Tapi kalau Kalau Pentol Yang kurang Di dasar Kalau Kul daging Sa Coba Ada gak Pedagang pentol Sini Pedagang pentol Gak Pertanyaannya Bukan ini Pertanyaannya Pentol itu Bisa gak Daging Saja Antum gak pernah Makan pentol Nanti lain kali Disediarkan Konsumsi pentol Jadi jelas Pentol itu Harus ada Kanjinya Kalau gak ada Kanji Gak bisa Buat pentol Jadi berarti Sah Tidak sah Kenapa Karena Beda Dibeda Jumlahnya Jenis Jenis Beda jenis Apa beda jumlah Kadarnya kan Beda 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 Daging pula Enggak Beda jenis Mas Sah Kenapa Beda jenis Beda jenis Iya Biasa Karena Pentol itu Dagingnya Gak sampai Dari Satu kilo Iya Iya Tidak sah Ini riba fadl Ini satu kilo Ini gak sampai Satu kilo Satu kilo Tapi Dicampur dengan Yang lainnya Jadi dagingnya Hakikatnya Paling cuma Setengah Atau seperempat Iya Iya Kasih nilai Masya Allah Ya Jadi begitu ya Coba Nanti Pentol Daging full Daging full Apa Ada kanjinya Masya Allah Baik Ahmad menukarkan Dua ekor Kambing Betina Dengan Seekor Kambing Jantan Ayo Coba Tidak sah Karena Tidak sejenis Dan Itu Masa ke Riba fadl Riba fadl Coba Ada yang lain Tidak sah Sama Kenapa Ini Tidak sah Ini sah Coba kita lihat Sah Tidak ada riba Ini bukan Komoditi riba Betul ini Farid Betul Ini salah Ini kambing Bukan daging Antum mau makan Kambing Jadi daging Yang masuk riba Itu dagingnya Kalau kambing Tidak Kambing hidup Tidak Ada pertanyaan Untuk kita menentukan takaran itu bagaimana Dari kan pakai liter Beras Kan pakai liter Tapi kan Yang rata-rata Sering kan kilo Takutnya beda ukuran Nanti kan antara liter Sama kilo Betul Jadi Dalam hal Ukuran Atau takaran Itu Memang ada khilaf Dari ulama Tapi ada pendapat Yang mungkin Insyaallah Kuat Dan itu memudahkan Yaitu tergantung Kepada Urf Dari masyarakat Ya masyarakat itu Pakainya apa Kalau masyarakat Pakainya kilo Ya sudah Berarti kilo Dengan kilo Ya kilo basmati Dengan kilo Beras Thailand Misalkan Beras Indonesia Jangan Thailand Itu Kalau di kilo Sama Tapi kalau Ditakar Dengan liter Itu bisa jadi berbeda Karena basmati itu Besar-besar Jadi dia lebih Makan tempat Ya pernah coba Anda Iya basmati itu Lebih makan tempat Karena dia panjang Jadi Dalam takaran Berbeda Tapi dalam kilo Sama Ini bagaimana Ya kita pakai Urf Masyarakat Ini Tentu disini Ada khilaf ya Tapi kita pakai Pendapat ini Jadi kita pakai Urf yang dipakai Masyarakat Setempat itu apa Kalau kita pakai kilo Ya sudah berarti Sama tidaknya itu Bergantung pada ukuran kilo Jadi begitu ya Nah Misalnya apa Kan Mas Tauannya kan ada Apa mereknya Antap Atau apa-apa Itu kan Harganya berbeda Itu gimana Merek Itu Tidak termasuk jenis Jadi Tidak dihitung Apa Jenis yang lain Tapi dihitung sama Sama-sama Emasnya Hitungan karatnya juga sama 1 24 karat 1 15 karat Tapi gramnya sama Tidak yang dihitung Karatnya Berarti Tentu disini Kari usaha Tandara 24 Dengan 15 Bisa Tapi kalau karatnya sama Ya misalkan Pakai perkalian ini ya Jadi satunya itu 24 Bagi 24 Kali berapa gram Satunya 15 Bagi 24 Kali berapa gram Totalnya berapa Kalau nilainya sama Berarti ini sama Mas Murninya sama Paham Iya Mungkin yang terasa Sedikit Jumlahnya Lebih banyak Iya Bisa jadi Dia lebih banyak Kayak pentol Iya Kayak pentol Ingat ya Ada lagi Lanjut ya Macam-macam Khiar Khiar itu apa Meminta pilihan Yang terbaik Di antara dua perkara Dengan menetapkan akat Atau membatalkannya Jadi Khiar yang dimaksud disini Adalah hak Bagi Kedua belah pihak Atau salah satu pihak Untuk meneruskan akat Atau membatalkan akat Khiar itu bisa jadi Dimiliki oleh dua belah pihak Penjual dan pembeli Bisa jadi satu saja Tergantung Kesepakatan di awal Dan khiar ini ada beberapa macam Yang pertama Khiar majelis Hak Khiarnya habis Sampai keduanya berpisah Jadi antum Misalkan Beli Mau Korban ya Mau korban Beli kambing Kambing terus ya Karena banyak Pedagang kambing disini Beli kambing Mau korban Masya Allah Ada yang gemuk ini 50 kilo Masya Allah Berapa harganya Misalkan ya Misalkan Berapa 6 juta lah Misalkan Ketika Sudah akat Sudah beli Udah ini Saya bayar tunai Belum dia sempat pindah Ditelepon sama istrinya Ditelepon Mas ini Butuh ini mas Butuh ini mas Akhirnya aduh Kayaknya Sudah Gantung di Apa Dibelikan kambing ini Akhirnya Dibatalkan Aduh Gak jadi mas Istriku Mau butuh ini Butuh itu Udah Batal Boleh gak Dibatalkan Masih dalam majelis Boleh Ini termasuk Khiar majelis Dan itu Hak kedua belah pihak Baik Apa Penjual dan pembeli Makanya Disini Kadang-kadang Masuk Apa istilahnya Membeli Dari belian Saudara Muslim Atau menjual dari Jualan Saudara Muslim Yang misalkan Atum sudah Sudah deal Sudah deal Tapi masih di majelis Tiba-tiba Ada yang Nelpon Saya mau Kambing yang Kemarin Aduh Sudah laku Sudah dibeli Sama Fulan Berapa 6 juta Sudah batalkan Tak kasih 6,5 Boleh kan Boleh Artinya Boleh Dilakukan Sama Penjual Boleh Tapi ini Tidak Tidak Boleh Hukum Asalnya Boleh Tapi Tidak Boleh Karena dia Membeli Dari Belian Saudaranya Paham ya Jadi yang Dilarang itu Ketika sudah Deal Sama Sama Saja Ketika Ini Yang Ditelepon Pembelinya Kamu Dimana Sekarang Aku Sedang Beli Kambing Berapa 50 kilo Harga 6 juta Aduh Kemahalan Aku Punya Kambing Sama 50 kilo Bagus Insya Allah Sudah Mengecewakan 5 juta Akhirnya Sudah Tidak Jadi pak Batalkan Padahal Dia Niat Membeli Ke Peternak Yang Lain Ini Juga Tidak Boleh Nah Meskipun Hukum Asalnya Kan Boleh Dia Masih Dalam Majelis Khiar Boleh Kan Tapi Tidak Boleh Karena Ada Larangan La Tabi Alabai Akhika Jangan Kalian Jual Di Atas Jualan Saudaramu Artinya Kalau Sudah Ada Akat Tapi Kalau Belum Deal Masih Tawar Menawar Misalkan Di Pasar Kan Banyak Itu Biasanya Pasar Kambing Misalkan Tawar Menawar Bagus Ini Berapa Kilo 50 Berapa Harganya 6 Juta Masih Mikir Kemudian Datang Tetangganya Penjual Sebelah Cari Bapak Cari Kambing Ini Ikut Saya Kambing Lebih Bagus Boleh Tidak Bapak Karena Belum Deal Sama Dengan Lelang Lelang Misalkan Kita Punya Barang Berapa Buka 500 600 700 Tidak apa Jari yang Tertinggi Jadi Yang Dilarang Ketika Sudah Deal Khiar Yang kedua Adalah Khiar Syarat Yaitu Khiarnya Habis Bersamaan Habisnya Durasi Yang Disyaratkan Dan Ini Tidak Boleh Lebih Dari Tiga Hari Khiar Syarat Contohnya Ini Biasanya Barang Barang Yang Tidak Ketahuan Aib Kecuali Setelah Waktu Yang Lama Setelah Ada Jida Dan Ini Madhab Syafi'i Membatasi Tiga Hari Karena Kalau Tidak Dibatasi Rugi Menjualnya Nanti Minta Khiar Syarat Satu Tahun Sudah Legrek Baru Baru Dikembalikan Ini Tidak Bisa Jadi Tiga Hari Saja Maksimal Karena Tiga Hari Itu Biasanya Sudah Kelihatan Aib Tentang Kita Mau Beli Mobil Bekas Kalau Mobil Baru Sudah Jelas Mobil Bekas Bagus Mulus Mesin Halus Ya Kemudian Tapi Diaket Ini Yang Beli Pinter Ini Kalau Yang Tidak Pinter Pasti Sudah Kecalongan Pinter Beli Saya Khiar Tiga Hari Sudah Sudah Deal Jadi Tiga Hari Dipakai Oli Diganti Biasanya Oli Diganti Oli Diganti Dipakai Jalan Kesana Pas Pulang Baru Mogok Atau Ketahuan Mesin Kasar Oh Ini Berarti Ada Yang Beres Disini Ada Hak Khiar Hak Untuk Membatalkan Akat Kalau Memang Betul Ada Aib Yang Disembunyikan Ya Atau Afwan Nanti Khiar Aib Tapi Ini Khiar Syarab Misalkan Tidak Ada Aib Pun Kalau Misalkan Pembeli Mengatakan Sudah Aku Kayak Dakser Sama Mobil Ini Tidak Ada Aib Tapi Dia Bilang Dakser Maka Boleh Dikembalikan Ya Yang ketiga Khiar Aib Yaitu Yang Mengurangi Nilai Barang Pilihan Artinya Khiar Ini Adalah Khiar Yang Terjadi Ketika Muncul Aib Yang Lama Apa Artinya Aib Yang Lama Yaitu Aib Yang Ada Sebelum Terjadinya Akat Bukan Aib Yang Baru Sudah Kita Beli Kemudian Ada Aib Sudah Kita Beli Misalkan Mobil Kita Beli Kemudian Nabrak Bu Atau Masuk Ke God Ini Bukan Aib Ini Aib Kita Yang Buat Aib Tapi Aib Yang Lama Ini Mobil Ini Bekas Tabraan Misalkan Tapi Sama Penjualnya Dipoles Dianukan Lagi Kelihatan Mulus Bersih Tapi Setelah Dipakai Ternyata Terasa Bahwasannya Mobil Ini Ada Masalah Berarti Ini Ada Aib Ada Aib Pilihan Pertama Mengambil Barang Dengan Meminta Ars Atau Penurunan Harga Ini Mobil Misalkan Bagus Bekas Tapi Bagus KM Masih Sedikit 10.000 Ketika Sudah Dipakai Ternyata Sudah Dirubah Ini Speedometernya Sudah Dirubah Seharusnya 100 Diganti 10.000 Oh Kamu curang Ini Ada Aib Disini Sudah Aku Minta Ars Jadi Barangnya Tetap Tidak Dikembalikan Tapi Minta Ars Minta Jeddah Harga Antara Barang Yang Kilometernya 10.000 Dengan Barang Yang Kilometernya Sudah 100.000 Oh Ini Kalau Mobil Ini Ars Biasanya 10.000 Ya Sudah Aku Minta 10.000 Atau Pilihan Yang Kedua Mengembalikan Barang Dan Meminta Uang Kembali Berarti Akatnya Disini Dibatalkan Udah Ambil Mobil Kembalikan Uangku Ini Macam Macam Khiar Ada Tiga Khiar Mahjelis Khiar Syarat Khiar Akit Tentukan Jenis Khiar Pada Akat Berikut Ini Ahmad Membeli Sebuah Motor Bekas Dengan Syarat Dia Memiliki Hak Selama Tiga Hari Untuk Menentukan Jadi Tidaknya Akat Ya Buyung Buyung Khiar Syarat Ya Betul Ahmad Pergi Ke Sebuah Toko Baju Untuk Membeli Baju Baru Yang Sangat Mahal Harganya Untuk Persiapan Ramadan Sebelum Dia Keluar Dari Toko Sebelum Dia Keluar Dari Toko Tersebut Ahmad Teringat Hutangnya Yang Belum Dibayar Sehingga Dia Tidak Jadi Membeli Baju Tersebut Ya Siapa Hari Kiar Majelis Tunggu Ya Belum Selesai Sudah Angkat Tangan Ini Nah Ahmad Membeli Seekor Sapi Dengan Kondisi Sehat Ternyata Sapi Tersebut Tiba Tiba Sakit Setelah Diperiksa Terbukti Bahwa Sapi Tersebut Telah Sakit Sebelum Dibeli Oleh Ahmad Ya Tinggal Satu Ya Tinggal Satu Bilian Masya Tersebut Baik Ya Ada Tadi Yang Kiar Majelis Tadi Ditekonis Minyasa Jadi Waktu Membatalkan Kan Besar Tapi Kalau Penjelnya Tidak Mau Bagaimana Dia Harus Mau Karena Itu Adalah Kiar Haknya Pembeli Untuk Membatalkan Atau Meneruskan Akad Selama Masih Di Majelis Harus Mau Secara Sar'i Harus Mau Kalau Tidak Mau Berarti Dia Tidak Tahu Fikih Jual Beli Itu Kan Syarat Syarat Kalau Bertentangan Dengan Syariat Maka Mana Yang Didahulukan Syariat Makanya Kita Harus Tahu Jangan Ini Yang Punya Toko Hati-hati Jangan Sampai Kita Mensyaratkan Syarat Yang Melanggar Syariat Dosa Ini Haknya Orang Yang Berakat Penjual Maupun Pembeli Masa Mau kita Menghilangkan Hak itu Ini yang Memberikan Allah Ini Ini Hati-hati Orang Yang Punya Toko Ini Terus Yang Apa Namanya Kalau Yang Membeli Sudah Dijelaskan Tapi Penjual Tidak Mau Tahu Itu Urusan Antun Sama Dia Urusan Antun Sama Dia Jadi Secara Hukum Syari Maka Berhak Pihak Manapun Baik Penjual Maupun Pembeli Untuk Membatalkan Tidak Masalah Kalau Tidak Mau Itu Urusan Antun Antun Mau Apakan Alakul Hal Tidak Boleh Seperti Itu Berdosa Yang Menolak Khiar Ini Berdosa Karena Ini Sudah Ditetapkan Oleh Syariah Apakah Garansi Itu Termasuk Khiar Garansi Itu Apakah Termasuk Khiar Jadi Garansi Itu Adalah Domain Garansi Itu Macem-macem Sebetulnya Garansi Tapi Garansi Itu Biasanya Bukan Garansi Seperti Apa Garansi Mengembalikan Atau Perawatan Karena Macem-macem Juga Kalau Elektronik Biasanya Ada Satu Minggu Tukar Barang Nanti Berapa Lama Servis Kalau Tukar Barang Itu Termasuk Khiar Syarat Kalau Servis Itu Bukan Termasuk Khiar Syarat Tapi Termasuk Domain Jaminan Jadi Selama Jangka Waktu Tertentu Dijamin Lalu Ada Kerusakan Yang Kerusakan Ini Tanpa Kesengajaan Dari Pembeli Maka Ditanggung Artinya Perbaikannya Ditanggung Oleh Produsen Atau Penjual Ini Termasuk Domain Dalam Apa Namanya Misalnya Menjual Alpukan Misalnya Apa Alpukan Buah Itu Apakah Khiar Aif Jika Misalnya Apokat Selama Sekian Hari Tidak Matang Matang Apa Boleh Yang Beli Itu Kongres Tidak Ganti Kita Penjual Tidak 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 Apokat Itu Ketika Sudah Dibeli Dan Ternyata Tidak Matang Matang Itu Anah Juga Tidak 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 Matang Memang Tidak Matang Busuk Langsung Busuk Oh Gitu Kalau Seperti Itu Bisa Masuk Kedalam Khiar Aib Khiar Aib Karena Ini Adalah Aib Karena Tidak Tidak Ada Seorang Pembeli Yang Membeli Barang Yang Tidak Bisa Dikonsumsi Nah Jadi Ketika Dia Membeli Ternyata Barang Tersebut Tidak Matang Tidak Jadi Maka Boleh Dia Mengembalikan Dan Meminta Gantinya Ganti Sepenuhnya Karena Itu Khiar Aib Atau Dia Kembalikan Kembalikan Minta Uang Ada Dua Pilihan Khiar Aib Tadi Masalah Ini Apa Namanya Transaksi Beli Dia Beli Tapi DP Tapi Dia Menggantung Misalkan Sapi Bilih 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 Sapi Sapi Ada Sapi Ini Sudah Ada Sapinya Ini Terus DP Sapinya Tidak Diambil Terus Posisi Uang Ini Dikembalikan Gini Gantung Atau Tidaknya Gantung Gantung Atau Tidaknya Tergantung Pada Lafat Lafatnya Gimana Kok bisa Hukumi Gantung Kalau Lafatnya Sudah Aku Beli Ini Uang DP Berarti Tidak Gantung Tapi Kan Dia Sudah Akat Beli Antum Akat Jual Berarti Sudah Selesai Sudah Deal Berarti Tidak Menggantung Sapi Itu Miliknya Siapa Gini Jadi Makanya Di Akat Jelaskan Antum Mau Ambil Sapi Ini Kapan Karena Sapi Itu Makhluk Hidup Bisa Jadi Mati Kalau 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 Pembeli Misalkan Masih Keluar Kota Atau Tidak Mau Ambil Sekarang Oke Kalau Begitu Api Itu Api Api Sapi Itu Aku Kasih Makan Tapi Kamu Harus Ganti Sehari Misalkan 3000 Untuk Pakan Sapinya Tidak Masalah Kalau Kalau Apa Namanya Yang Membeli Itu Tidak Mengambil Ngambil Dan Antum Tidak Bilang Apa Antum Kasih Makan Berarti Sedekah Sedekah Bisa Kita Bisa Kita Itu Makanya Dari Awal Kalau Antum Dari Awal Dari Bilang Seperti Itu Berarti Sedekah Dianggap Sedekah Ini Makanya Antum Bilang Gitu Ini Sapi Ini Butuh Makan Sehari Sekian Jadi Kalau Nggak Diambil Ambil Nanti Aku Yang Kasih Makan Tapi Sehari Sekian Ya Itu Pertanyaannya Dia Kalau Ini Dijangkakan Kayak Tadi Kayak Apa Ya Sarat Tiga hari Yang beli Kadang Yang beli Itu Bilang Ini Sebagai Jaminan Uangnya Jaminan Apa Bukan Jaminan Itu Iya DP Itu Bukan Jaminan Kalau Kan Ditentukan Uangnya Sudah Ditentukan Tiga hari Kalau Nggak Apa Diambil Tiga hari Ada Pembeli Itu Bilang Hangus Hangus Nggak Bisa Uangnya Orang Itu Bilang Hangus Itu Uangnya Orang Yang Yang Beli Yang Beli Yang Beli Bilang Hangus Bagaimana Alkulihal DP Itu Nggak Boleh Dihanguskan Kecuali Kalau Yang Membeli Mengikhlaskan Tapi Kita Harus Tahu Betul Betul Ikhlas Jangan Sampai Dia Terpaksa Seperti Itu Atau Dia Memang Mengikuti Adat Adat Yang Sudah Salah Kaprah DP Biasanya Hangus Itu Nggak Boleh Kita Harus Betul Betul Tanya Kamu Rito Kalau Kamu Tidak Ambil DP Jadi Sampai Itu Yang Pertama Kita Harus Tegaskan Akatnya Itu Betul Del Apanda Kalau Sudah Del Berarti Sapi Miliknya Kan Barannya Sudah Ada Sudah Miliknya Apa Pembeli Sekarang Kok Nggak Diambil Ini Wajib Karena Makhluk Hidup Wajib Aku Memberi Makanan Wajib Tapi Nggak Mungkin Aku Beri Cuma Cuma Makanya Satu Hari Sekian Kalau Kamu Mau Silahkan Nggak Bapak Aku Berawat Kalau Nggak Mau Silahkan Ambil Jadi Ditegasi Dari Awalnya Kalau Nggak Ditegasi Tiba-tiba Antum Pelihara Saja Kasih Makan Antum Nggak Bisa Minta Sedekah Tapi Insyaallah Sedekah Dapat Pahala Dalam Hadis Jadi Setiap Setiap Hati Yang Bahasa Apinya Setiap Makhluk Hidup Itu Memberi Makan Kepada Mereka Setekah Dawa Pastekah Insyaallah Nah Moga Bukankah Seorang Bersual Itu Ketika Sudah Memberikan Angkat Yang Jelas Misalnya Tiga Hari Tapi Tiga Hari Itu Barang Diambil Dengan DMP Itu Kan Harus Dia Bisa Kalau Nggak Dia Rasa Rukir Harus Ada Orang Lain Yang Apa Namanya Ya Dia Bisa Menjual Orang Lain Terus Akatnya Gimana Di Awal Sudah Dila Belum Akat Sudah Dila Dila Dili Samping Yang Yang Seharga 10 Juta D D 3 Juta D D Selama Tiga Hari D Juta Tiga Tiga Tidak 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 Apakah Penjual Tidak Merasa Dirugikan Kalau Kita Bilang Merasa Dirugikan Apa Tidak Merasa Bahkan Dalam Khiar Syarat Merasa Dirugikan Bayangkan Mobil Atom Misalkan Anak Beli Mobil Pak Dokter Fortuner Yang Mungkin Buat Gaya Gaya Saja Mau Nyewa Kemahalan Sudah Beli Saja Nanti Tiga Hari Saya Kembalikan Rugi Tapi Itulah Konsekuensi Dari Akat Makanya Jangan Sembrono Lihat Akat Mentang Mentang Ustadz Sudah Percaya Jangan Harus Betul Betul Dia Dia Tidak Main-main Dalam Akat Ini Jadi Fungsi Tiga Hari Itu Diberikan Untuk Kemaslahatan Dua Dua Pihak Makanya Jangan Dimanfaatkan Untuk Merugikan Pihak Yang Lain Gimana Itu DP Tetap Karena Itu Uang Cicilannya Cicilan Pertama Kalau Akat Batal Sudah Kembali Kembali Rugi Rugi Kayak Tadi Kan Rugi Yang Jelas Rugi Jadi DP Itu Kan Uang Termasuk Uang Pembayaran Yang Dibayarkan Terlebih Dahulu Cicilan Pertama Ketika Jual Beli Gagal Berarti Masing-masing Kembali Barang Kembali Uang Kembali Kalau Berat Ya Kalau Penjual Dia merasa Dirugikan Karena Apa Dia Tidak Bisa Menjual Kepada Orang Lain Selama Tiga Hari Itu Bukankah H4 DP Itu Seimbang Kalau Kalau Gitu Antum Jangan Terima Syarat Tapi Gimana Kalau Barang Yang Panjang Artinya Yang Tidak Terlihat Aiknya Ini Memang Harus Ada Syarat Karena Kalau Tidak Banyak Orang Akan Tertipu Langsung Akat Langsung Tidak Boleh Syarat Susah Kalau Kita Lihat Syarat Syari Seperti Itu Kalau Kita Lihat Syarat Syari Uang Ini Meskipun DP Tapi Itu Adalah Milik Pembeli Ketika Jual Beli Batal Maka Otomatis Barang Kembali Ke Penjual Uang Kembali Ke Pembeli Nah Anak Belum Belum Tahu Pendapat Yang Lain Apakah Ada Nah Baik Ada yang lain Jadi Jadi Hukumnya Kiar Ini Melekat Dijual Beli Iya Melekat Jadi Kiar Ini Melekat Dijual Beli Karena Memang Itu adalah Haknya Haknya Mereka Nah Kita lanjut Syarat Syarat Dalam Jual Beli Yang Dimaksud Syarat Syarat Disini Adalah Syarat Yang Diajukan Oleh Orang Yang Berakat Penjual Atau Pembeli Atau Dua-duanya Jadi Ini Bukan Syarat Sahnya Jual Beli Bukan Tapi Syarat Yang Diajukan Penjual Atau Pembeli Atau Dua-duanya Macam-macam Syarat Yang pertama Adalah Syarat Yang Sohe Atau Sohe Syarat Yang Sah Yaitu Syarat Yang sesuai Dengan Konsekuensi Akad Misalkan Kita Beli Mobil Misalkan A Beli Mobil ke B Kemudian A Bilang Dengan Syarat Langsung Dipindah Namakan Sekarang Juga Misalkan Aku Tidak Mau Akad Kecuali Langsung Dipindah Namakan Berarti Syarat Ini Sah Karena Sesuai Dengan Konsekuensi Akad Atau Dengan Syarat Misalkan Kalau rumah Dengan Syarat Bisa Aku Tempati Sekarang Kamu Harus Keluar Dari Rumah Sekarang Boleh Sesuai Dengan Konsekuensi Atau Ada Maslahat Dalam Akad Seperti Jaminan Misalkan Aku Mau Jual Ini Mau Beli Ini Atau Aku Mau Jual Apa Misalkan Mau Jual HP Ini Dengan Jaminan Jaminan Itu Bisa Jaminan Barang Tertentu Udah Aku Mau Beli Tapi Kredit Kredit Kalau Kredit Tidak Bisa Harus Cash Kecuali Kalau Kamu Punya Jaminan Udah Aku Punya Jaminan Jam Tangan Artinya Jaminan Itu Harus Bisa Menutupi Harga Ini Kalau Seandainya Dia Tidak Bisa Melunasinya Jangan Sampai Jamnya Jam Mainan Kemudian Jadi Jaminan Atau Jaminannya Misalkan Apa Mas Barang Yang Lebih Mahal Ini Boleh Atau Jaminannya Orang Lain Misalkan Kita Tahu A A Ini Orang Kaya Dan Dia Memang Baik hati Dia Kemudian Si B Ini Mau Beli Motor Dari Si C Si C Tidak Mau Kecuali Punya Jaminan Si B Tidak Punya Jaminan Kemudian Si B Bilang Ke A Kamu Yang Jadi Penjaminku Ya Kemudian Si A Mau Iya Kalau Si B Tidak Bisa Melunasi Aku Yang Melunasi Ini Juga Termasuk Syarat Yang Sesuai Dengan Yang Ada Maslahatnya Dalam Akad Jadi Boleh Penjual Meminta Jaminan Baik Berupa Harta Atau Berupa Orang Yang Menjamin Kalau Seandainya Yang Membeli Ini Tidak Bisa Melunasi Misalkan Orang Yang Menjamin Atau Barang Yang Dijadikan Jaminan Itu Bisa Menutupi Kekurangannya Baik Syarat Yang Memberi Manfaat Pada Barang Dagangan Ini Juga Termasuk Syarat Yang Sah Contohnya Misalkan Si A Ini Beli Semangka Dari Petani Beli Semangka Berapa Satu ton Tapi Nanti Tolong Dikirim Misalkan Ke Gudang Dimana Gudangnya Di Banyuangi Ini Syarat Yang Ada Manfaatnya Ada Yang Manfaatnya Boleh Sah Syaratnya Berarti Wajib Bagi petani Tadi Untuk Mengirimkan Ketempat Yang Telah Ditutupkan Contoh Yang Lain Kita Ke Gebang Cari Pagar Pagar Ini Berat Kita Naik Motor Tidak Bisa Kita Bawa Aku Mau Pagar Ini Harganya Sekian Tapi Kamu Antar Ke rumah Kalau Penjual Bilang Iya Berarti Syarat Ini Wajib Dipenuhi Penjual Syarat Yang Kedua Adalah Syarat Fasidah Syarat Yang Dianggap Tidak Sah Namun Jual Belinya Sah Syaratnya Saja Yang Tidak Sah Tapi Jual Belinya Sah Yaitu Tidak Sesuai Dengan Konsekuensi Akad Contohnya Misalkan Kita Jual Rumah Misalkan Aku Jual Rumah Ke Fulan Kemudian Kita Bilang Ke Fulan Fulan Dengan Syarat Apa Syaratnya Syaratnya Kamu Tidak Boleh Tempati Rumah Ini Syaratnya Tidak Sah Jadi Akadnya Tetap Sah Tapi Fulan Tempati Karena Ini Miliknya Untuk Apa Kita Ikut Campur Atau Dengan Syarat Misalkan Dengan Syarat Kamu Tidak Boleh Menjualnya Ini Juga Syarat Yang Tidak Sah Tapi Akadnya Sah Yang Ketiga Mufsidah Syarat Yang Membatalkan Akad Jadi Akadnya Tidak Sah Otomatis Syaratnya Tidak Sah Seperti Menggantungkan Akad Misalkan Aku Jual Motor Ini Kalau Istriku Ridho Misalkan Ini Menggantungkan Akadnya Menggantung Karena Kita Tidak Tahu Istrinya Ridho Atau Menggantung Atau Aku Misalkan Aku Jual Rumah Ini Ya Kalau Aku Jadi Pergi Ke Surabaya Ini Juga Menggantung Karena Kita Tidak Tahu Dia Mau Jadi Surabaya Pindah Kerja Jadi Apa Tidak Jadi Menggantungkan Akad Ini Termasuk Syarat Yang Membatalkan Akad Yang Kedua Syarat Dengan Akad Yang Lain Yang Menimbulkan Riba Ini Menggabungkan Dua Akad Yang Menimbulkan Riba Ya Contohnya Misalkan Aku Mau Menjual Laptop Ini Laptop Ini Misalkan Harganya 6 juta Aku Jual Dah 3 juta Tidak Apa-apa Dengan Syarat Kamu Pinjami Aku 100 juta Atau Kamu Pinjami Aku 10 juta Ini Menimbulkan 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 Riba Ya Karena Ada Manfaat Disitu Atau Ini Kita Datang Misalkan Kita Punya Apa nih Punya Laptop Kemudian Kita Datang Teman Kita Si Si Aku Jual Laptop Ini Beli Berapa Beli 5 juta Dengan Syarat Kamu Jual Lagi Ke Aku Beli 5 juta Cash Dengan Syarat Kamu Jual Lagi Ke Aku Dengan 6 juta Kredit Ini Juga Tidak Boleh Karena Riba Karena Hakikatnya Laptop Ini Milik Siapa Milik Saya Sendiri Yang Tidak Perpindah Laptop Ini Tetap Disini Tapi Hakikatnya Saya Pinjam Uang 5 juta Nanti Saya Bayar 6 juta Kredit Cicilan Berarti Menimbulkan Riba Tapi Kalau Tidak Menimbulkan Riba Seperti Akat Misalkan Akat Jual Beli Dengan Ijaroh Kita Beli Kamping Ini Kamping Ya Sudah Sekaligus Kamu Rawat Sampai Bulan Dulheja Misalnya Tidak Bapak Atau Dengan Akat Yang Lain Akat Apa Misalkan Riba Tabung Tabung Dulu Harga Kamping Itu 3 juta Kalau Sampai 3 juta Baru Kamping 3 juta Gimana Tabungan Tabungan Tertanyaan Setelah Ini Kita Kasih Contoh Menggabungkan Akat Tapi Tidak Menimbulkan Riba Kita Kasih Contoh Yang Lain Misalkan Tadi Jual Beli Ke Gebang Akat Jual Beli Sekaligus Sekaligus Ijarah Mengantarkan Barang Ini Ke Rumah Kita Boleh Boleh Karena Tidak Menimbulkan Riba Tentukan Jenis Syarat Pada Akat Berikut Ini Ahmad Membeli Sebuah Mobil Secara Kontan Dengan Syarat Mobil Tersebut Harus Menjadi Miliknya Sekarang Juga Belakang Sah 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 Sesuai Dengan Konsekuensi Akat Ahmad Membeli Dua ton Beras Dengan Syarat Penjual Mengantar Beras Ke rumah Ahmad Kenapa Sesuai Dengan Konsekuensi Akat Ini Tidak Ada Konsekuensi Harus Mengantarkan Tidak Ada Kalau Jual Beli Sudah Manfaat Karena Ada Manfaat Jadi Pembeli Di sini Memiliki Manfaat Daripada Dia Harus Angkat Angkat Sudah Antarkan Ke rumah Ada Manfaat Jadi Ini Tidak Masuk Dalam Konsekuensi Akat Tidak Masuk Tapi Ini Syarat Yang Ditambahkan Karena Ada Manfaat Bagi Pembeli Yang Ketiga Ahmad Menjual Rumahnya Ke Ali Secara Kredit Dengan Syarat Adanya Jaminan Dari Bank Dari Bank Fasidah Fasidah Dua orang ini Ini yang depan Depan dulu Hadiri Fasidah Kenapa Karena Karena Syarat Syarat Yang Tidak Tidak Sait Iya Kenapa Tidak Karena Dibang Buyung Moksida Karena Syarat Dengan Akat Yang Menimbulkan Riba Menimbulkan Riba Sama Jawabannya Yang Benar Sahih Maslahat Dalam Akat Sah Mana Riba Ya Akhi Antum Jangan Saudon Semua Riba Antum Hantam Riba Langsung Subhanallah Ini Jaminan Dari Riba Riba Sama Orang Yang Tadi Orang Kaya Tadi Kalau Si Ali Tidak Membayar Maka Saya Melunasi Tidak Masalah Nanti Riba Ini Tergantung Akatnya Ali Sama Bank Itu Apa Ini Masalah Lain Kalau Dalam Hal Ahmad Ini Sohe Ahmad Ini Sohe Ini Bukan Cash Tapi Jaminan Jadi Ali Ini Nanti Bayarnya Secara Kredit Kalau Ali Tidak Mampu Nanti Bank Yang Bayar Boleh Enggak Akat Seperti Ini Boleh Tapi Ali Dengan Bank Ini Akatnya Apa Ini Urusannya Si Ali Kecuali Kalau Ahmad Tau Dan Setuju Ini Kena Juga Paham Ya Jadi Jangan Melihat Nama Bank Langsung Oh Riba Haram Berarti Kalau Si Ahmad Tau Si Ali Ini Begitu Dengan Bank Berarti Enggak Boleh Berarti Dia Kerja Sama Sama Atau Bahkan Si Ahmad Ini Menganjurkan Dengan Bahkan Mungkin Si Ahmad Menganjurkan Ali Kamu Anand Tidak Mau Kamu Harus Cari Jaminan Dari Bank Itu Malah Tidak Boleh Karena Dari Dari Awal Dia Sudah Menganjurkan Artinya Apa Artinya Kalau Riba Harus Digaris Bawahi Kalau Akat Ali Dengan Bank Ini Riba Kalau Akat Ali Dengan Bank Tidak Riba Boleh Paham Karena Akat Ali Dengan Bank Ini Akat Apa Hutang Di Hutan Nanti Bank Yang Nomboi Nanti Berarti Ali Setelah Ditombok Bank Kreditnya Kemana Ke Ahmad Apa Ke Bank Berarti Ini Akat Hutang Pihutang Kalau Ada Riba Disitu Berarti Tidak Boleh Yang Tidak Boleh Ali Dengan Bank Kalau Ahmad Tau Berarti Sama Saja Ahmad Karena Setuju Dengan Akat Riba Nah Paham Sekarang Memang Kadang Mau Amalah Itu Hanya Kita Dengan Orang Lain Satu Dengan Satu Kadang Melibatkan Beberapa Orang Kita Harus Periksa Satu Per Satu Ini Haram Apa Tidak Berarti Ali Bilang Ahmad Saya Mau Beli Rumah Tapi Saya Nunggu Uang Dari Bank Itu Jelas Tidak Boleh Menjual Tidak Tidak Bukan Seperti Itu Bukan Tidak Boleh Boleh Tapi Kita Apa Kan Belum Belum Tau Kita Apa Menunggu Uangnya Sendiri Jadi Kalau Antum Tau Mending Jangan Dilanjutkan Daripada Kena Dosanya Tapi Jangan Juga Sudah Tau Tidak Tau Ini Sama Saja Yang Keempat Ahmad Menjual Rumahnya Ke Ali Dengan Syarat Tidak Boleh Dijual Ke Orang Lain Ya Masjidah Rigi Mana Masjidah Masjidah Kenapa Menggantungkan Akad Menggantungkan Akad Fasidah Karena Jawabannya Fasid Atau Fasidah Tidak Sesuai Dengan Konsekuensi Atlet Farid Yang Kelima Ahmad Siap Menjual Mobilnya Kepada Ali Dengan Harga 90 Juta Apabila Ali Mau Menghutangi Uang 100 Juta Kenapa Riba 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 Fasidah Fasidah Kenapa Kenapa Hadiri Ada Syarat Menghutangi Uang 10 Juta Memang Syarat Ini kita Semua Berbicara Tentang Syarat 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 Apa Ini Syarat Yang Tidak Dian Kesat Karena Itu Ada Apa Ya Rezki Rezki Kita Akan Lihat Nanti Kenapa Karena Ini Ada Syarat Yang Memaksa Memaksa Mufsidah Menggantungkan Akat Mufsidah Kita Lihat Mufsidah Syarat Dengan Akat Lain Yang Menimbulkan Riba Tidak Ada Yang Bener Mufsidah Tapi Alasannya Apa Tadi Betul Gitu Oh Ya Buyum Jadi Ini Ada Ribanya Ini Kan Hutang Piutang Harga Mobilnya Ini Mungkin Lebih Dari 90 Tapi Karena Dia Ingin Mendapatkan Hutang Akhirnya Dia Turunkan Jadi Ada Maslahat Disitu Yang Didapatkan Oleh Ali Yang Mau Menghutangi Ahmad Uang 100 Juta Memang Tidak Kelihatan Dila Fad Tidak Ada Tapi Dari Makasit Dari Maksud Itu Kelihatan Bahwasannya Ini Ada Manfaat Yang Merupakan Riba Yang Kenapa Ahmad Menjual Mobilnya Yang Baru Saja Dia Beli Kepada Ali Dengan Harga 50 Juta Apabila Dia Telah Puas Memakainya Yang Belakang Fasida Kenapa Tidak Sesuai Dengan Konsekuensi Akan Langsung Langsung Mupsida Menggantungkan Akad Menggantungkan Akad Sohe Sohe Mupsida Karena Menimbulkan Riba Menimbulkan Riba Apa Menggantungkan Akad Yang benar Mupsida Menggantungkan Akad Ini Menggantungkan Akad Setelah Saya Puas Memakainya Kapan Kamu Puas Tidak Tau Akad Menggantung Akad Mupsida Batal Akad Batal Semoga Bermanfaat Ada pertanyaan Siapa dulu Siapa dulu Jaminan itu Ketentuannya Bumat Misalnya Hutangnya itu 50 juta Jaminan itu 100 juta Itu apa Sisanya 50 juta Atau semua Jadi Jaminan itu Adalah Barang Yang Apabila Si pembeli Tadi Tidak Mampu Melunasi Hutangnya Kreditnya Itu Ditutup Dengan Cara Menjual Barang Itu Jadi Bukan Langsung Barang Itu Dimiliki Bukan Ini Yang Terjadi Pada Praktek Pegadaian Seperti Itu Kurang Tepat Jadi Barang Itu Dijual Kemudian Dari Hasil Jualannya Itu Ditutupi Kemudian Sisanya Kemana Sisanya Dikembalikan Pemiliknya Nah Nabung Korban Jadi Gimana Sistemnya Antum Nabung Itu Misalkan Nanti Dia Nabung Perbulan Berapa Misalkan Akadnya Dia butuh Domba 3 juta Ya Sampai 3 juta Nanti Kalau Sudah Mas Hala Baru Dikasihkan Jadi Akadnya Nabung Seandainya Dia Tidak Mau Beli Kambing Pada Bulan Zulhijjah Boleh Tidak Dia Narik Uang Misalkan Saya Nabung Tiap Bulan 300 300 300 Sampai Bulan Zulkodah Sudah Tidak Jadi Beli Kambing Tarik Uang Boleh Kalau Boleh Alhamdulillah Berarti Nabung Boleh Tapi Kan Nabung Boleh Tidak Masalah Kalau Antum Bilang Tidak Boleh Harus Beli Kambing Akadnya Nabung Antum Paksa Beli Kambing Kalau Akadnya Nabung Dan Yang Nabung Tadi Berhak Terserah Antum Mau Lanjutkan Beli Kambing Atau Antum Tarik Uang Tidak Masalah Tidak Masalah Mau Lunas 3 Juta Mau Cuma Sampai 1 Juta Setengah Masalah Karena Nabungan Titip Uang Nah Ini berkaitan Kredit Jadi Ini kan Kebanyak Karena Beli Cash Dan Harga 1 Juta Kemudian Kalau Kredit Ada Ketentuan Yang Diasarkan 200 Rp Nanti Jadi Akad Kredit Itu Gimana Jadi Memang Akad Kredit Itu Biasanya Lebih Mahal Dari Akad Tunai Cash Apakah Boleh Akad Seperti Itu Boleh Asalkan Di awal Akad Sudah Ditentukan Kamu Pilih Yang Mana Pilih Tunai Atau Kredit Kalau Pilih Tunai Ya Sekian Kalau Pilih Kredit Sekian Oh Ya Saya Pilih Tunai Ada Uang Alhamdulillah Atau Oh Ya Saya Pilih Kredit Lebih Mudah Tidak Masalah Tapi Kalau Ngambang Nanti Kamu Bayar Dulu Sekian Nanti Kalau Kamu Bayar Dalam Tiga Kali Cicilan Sekian Kalau Lima Kali Sekian Ini Tidak Boleh Berarti Ada Dua Harga Tidak Boleh Memang Itu Begitu Jadi Karena Dia Resiko Jadi Penjual Itu Kan Punya Resiko Dan Dia Tidak Kembali Modal Langsung Makanya Boleh Dia Menaikan Harga Tidak Masalah Selisih Tidak Masalah Disitu Biasanya Aturannya Selama Kredit Kadang Kalau Terlambat Nah Itu Yang Jadi Masalah Jadi Kalau Ada Tambahan Di Luar Harga Kredit Yang Sudah Sepakati Ini Yang Masalah Karena Ini Jadi Utang Akatnya Itu Setelah Sudir Itu Jadi Utang Maka Tambahan Di Luar Harga Yang Disepakati Di Awal Itu Yang Jadi Masalah Jadi Kadang Kala Kalau Kita Membeli Gatoran Mata Di Masalah 350 Juta Dalam Tiga Tahun Kalau Sudah Jicil Setiap Bulan Terus Ternyata Dalam Waktu Tiga Tahun Melunasi Itu Mendapatkan Potongan Harga Itu Potongan Harga Dari Penjual Nah Anak Melihat Tidak Masalah Disitu Tidak Ada Masalah Karena Yang Jadi Masalah Itu Adalah Manfaat Yang Didapatkan Oleh Orang Yang Menghutangi Tapi Orang Yang Berhutang Dapat Manfaat Ada Masalah Justru Ini Termasuk Keringanan Antum Sudah Hutang Dikasih Hutang Masih Dapat Potongan Ini Termasuk Keringanan Terima kasih Contohnya Seperti Saya Supplier Di hotel Ini Jadi kan Saya kan Gak mungkin Ketemu Sama Owner Ini Saya Supply Brass Kesini Terus Owner Hotel Ini Memberikan Yang Wakilnya Sipulan Apakah Boleh Saya Memberikan Hadiah Kepada Sipulan Yang Pertama Tadi Tentang Apa Tentang Hadiah Hadiah Diskon Atau Cashback Jadi Hadiah Itu Tidak Masalah Dalam Akad Karena Itu Termasuk Apa Memotivasi Orang Untuk Beli Apapun Hadiah Itu Asalkan Hadiah Itu Barang Yang Boleh Kita Gunakan Atau Hadiah Potongan Harga Atau Diskon Atau Beli Satu Dapat Dua Ini Semua Hadiah Ini Masalah Dalam Akad Jual Beli Yang Jadi Masalah Nanti Ketika Akad Dibatalkan Itu Yang Jadi Masalah Tapi Pertanyaannya Tadi Tidak Seperti Itu Boleh Ata Tidak Kita Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Tadi Apa Hadiah Juga Memberikan Hadiah Kepada Wakil Ini Termasuk Hadaya Umal Karena Dia Sebetulnya Adalah Pekerjanya Ownernya Hotel Ketika Kita Kasih Tip Misalkan Nanti Kan Suppliernya Bukan Antum Saja Nanti Banyak Orang Dilihat Tipnya Lebih Tebel Akhirnya Dia Pilih Antum Meskipun Harganya Tidak Mendukung Ke Owner Ini Tidak Boleh Masuk Dalam Resuah Suap Jadi Tidak Boleh Menerima Dan Juga Tidak Boleh Kita Berikan Kalau Kita Pingin Apa Pingin Beri Ya Kasih Langsung Ke Pemiliknya Sebagai Cuman Baik Itu Yang Jadi Masalah Di Situ Akhirnya Nanti Kita Menang Terus Tendernya Menang Terus Masya Allah Cukup Sudah Mudah Mudah Mudahan Ilmu Yang Kita Dapatkan Diberkahi Oleh Allah S.W.T Dan Kita Bisa Melaksanakan Dalam Muamalah Kita Sehingga Harta Yang Kita Dapatkan Adalah Harta Yang Halal Tayyiban Allah Ta'ala Alam Sallallahu Alain Ibn Muhammad Wa'ala Alihi Wa Sahabihi Assalam Allah Alhamdulillah Dari Malama Minasis Pak Adik Kulium Riki Sama Rizky Maju Maju Kesan Dan Juga Ngadep sana Ngadep sana Semua Naik Naik Semua Naik Kesan Kesan Nantep Kesan Kesannya Bagaimana Sini Alhamdulillah Kesempatan ini Kami telah Apa Diberi kesempatan Untuk Sempatan Emas Dan Sebagai Saran Ya Alhamdulillah Cara Ini Sang Melompat Kita Berbeda Dagang Atau Pemusaha Dan Cara Melompat Ini Akan Langsung Atau Produk Agendanya Bisa Bisa Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Bisa Jangan Dikuti Ini Terima kasih 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 Terima kasih